Puncak kegiatan Dais Natalis ke-44 Universitas 11 Maret digelar pada hari Rabu 11 Maret 2020 di Auditorium GPH Haryo Mataram UNS. Puncak kegiatan tersebut, mereka memberikan penghargaan UNS Awards kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin. Wakil Presiden Maruf Amin mendapat penghargaan UNS Awards yakni para Samya Anugraha Dharma Kridaupa Baksana. Penghargaan tersebut diberikan atas jasanya dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Penghargaan tertinggi di bidang ekonomi syariah tersebut diberikan langsung oleh Rektor UNS Jamal Wibohu. Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Maruf Amin dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Maruf Amin berharap Indonesia bisa masuk dalam 10 besar produsen halal di dunia. Menurutnya saat ini Indonesia belum termasuk produsen halal di dunia dan kalah dengan negara Brazil dan Australia. Beberapa tamu undangan yang hadir diantaranya Menteri Kesehatan Terewan Agus Putranto, Kepala OJK Wimboh Santoso, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yassin. Semangat berkompetisi, cinta tanah air, berakhlak mulia, berakhlak bergeriman. Oleh karena itu melalui peran dismetalis ini, saya mengharapkan agar UNS dapat turut menjadi agen penting di dalam menciptakan SDM Punggol tersebut. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Rektor dan seluruh sivitas akademika UNS yang pada hari ini memberikan penghargaan para Samya Anugeraha Dharma Gerida kegiatan UNS Award menjadi momen penting bagi Maruf Amin. Pasalnya tepat di tanggal 11 Maret, Kua Pres Maruf Amin berulang tahun ke-77 tahun. Namun Maruf Amin mengaku tidak menyangka acara ulang tahunnya sekaligus mendapat penghargaan yang dinilai penting untuk dirinya. Menurutnya selama ini acara ulang tahunnya tidak pernah dirayakan apalagi diperingati. Para Sati memberitakan dari Solo, Jawa Tengah.